Yang saya hormati, hari ini kami dirapat internal sedikit dengan Pak Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, kemudian Pak Komisaris Pertamina dan saya, kami membahas beberapa langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting. Karena kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada itu sudah sekitar 301 wilayah kerja, tapi sampai sekarang belum POD, ini yang akan kita lakukan. Kemudian kita mempunyai 4.500 sumur ideal world yang harus dilakukan. Dan ini salah satu program utama Bapak Presiden untuk bagaimana bisa melakukan kemendirian energi. Karena itu saya minta bantu dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk bagaimana melakukan percepatan-percepatan di lapangan kalau ada kendala. Selain itu juga kami membahas tentang beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran. Dan ini kita lagi godok, timnya sudah digodok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim. Dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk kemudian menjadi materi atau bahan referensi keputusan dari Bapak Presiden. Saya pikir hanya itu. Ya, itu tidak jauh beda dari apa yang disampaikan oleh kemarin oleh Kepala Badan Informasi mungkin. Kami bagian detailingnya. Ya, kita harus datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi yang tidak tepat sasaran, gitu-gitulah. Berarti ini dipastikan maksudnya alukasi subsidi ini nanti sudah dalam kemungkinan ke-5 masyarakat? Ada beberapa formulasi, salah satu alternatifnya adalah yang tadi disampaikan. Tapi nanti keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja selesai, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Belum bisa saya jawab itu. Sekarang kami lagi dalam pengkajian. Oke ya. Terima kasih. Nah, itulah kawan tadi ya kita lihat kegiatan daripada Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Nah, tadi habis mitin dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu Pak Bahlil Lahadalia. Jadi kegiatannya Bapak Aris Marisudianto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Pistekis Khusus adalah mendatangi seluruh kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait. Demi meyakinkan jalannya program atau perintah Pak Prabowo kepada kementerian-kementerian tersebut. Nah, dalam hal ini jika terdapat kendala di kementerian-kementerian, ya maka salah satu tugas daripada Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus adalah memberikan solusi. Sekaligus ini pengawasan APBN. Jadi kesibukan daripada Pak Aris ini luar biasa kawan. Bayangkan harus mengawasi semua kementerian terkait penggunaan dan APBN. Dan tadi kita lihat bahwa Pak Bahlil juga minta bantuan cara mempercepat terbosan-terbosan. Karena banyak sumur-sumur minyak kita ini yang akan diaktifkan. Dan subsidi tepat pada sasaran. Insya Allah ke depan, mari kita semua mengajak para pejabat di negeri ini. Ya dimulai daripada para pembantu presiden atau para menteri-menteri. Ya para pejabat yang ada di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai desa. Mari kita senantiasa saling mengingatkan. Agar dana APBN harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Bukan untuk korupsi, bukan untuk yang lain-lain. Karena saat ini sudah ada suatu lembaga baru yaitu badan pengendalian pembangunan dan investikasi khusus yang akan mengawasi APBN ini. Jadi semakin tambah kuat. Dan ini langsung ke masuk ke presiden laporannya. Nah demikian kawan. Mantap. Nanti tunggu lagi ke depan. Ya kemana lagi Pak Aris akan ke kementerian mana. Tunggu lagi video-videonya kawan. Yang jelas kemarin itu dengan kementerian pertanian sudah meeting. Nah ini dengan Menteri Energi dan Sumber Raya Miral. Dan semua menteri akan ada meeting dengan kepala badan pengendalian pembangunan dan investikasi khusus. Yaitu Bapak Aris Marsudianto. Sehingga ke depan semua bisa bersinergi. Ya walaupun saya belum tahu persis juga seperti apa struktur organisasi yang ada di dalam. Di dalam badan pengendalian pembangunan dan investikasi khusus ini. Atau lebih disingkat BPPIKA. BPPIKA. Ya pasti ke dalam ada organisasinya. Apakah diambil perwakilan dari setiap menteri. Ya terus ada dari kejaksaan. Apa mungkin. Apa dari kepolisian. Dan sebagainya. Yang jelas harus diisi dengan orang-orang yang profesional di bedanya. Termasuk yang akan investasi. Saya juga belum tahu kawan. Yang jelas saat ini. Karena baru saja pelantikannya. Menteri dan para kepala-kepala badan. Tentunya mereka saat ini koordinasi. Terus menerus. Kita tunggu ke depan kawan. Dan saya akan memberikan terus informasi di hadapan saudaraku. Terkait kegiatan daripada Bapak Arsbara Sudianto. Ya kepala badan pengendalian pembangunan dan investikasi khusus. Ya saya akan memberikan terus informasi terhadap saudaraku. Terkait kegiatannya. Ya yaitu di channel ini. Baik di channel youtube saya yang ini. Baik di tiktok. Ada juga di state video. Ada di facebook. Ada di instagram. Dan di grup-grup EA. Sehingga saudaraku tidak ketinggalan informasi. Nah ada yang bertanya di youtube saya. Atau di tiktok ya. Apakah bisa. Kepala badan. Pengendalian pembangunan dan investikasi khusus. Diumumkan nomor WA nya. Atau nomor handphone nya. Agar masyarakat bisa melaporkan sesuatu yang ditemukan di lapangan. Ya seperti kayak menteri pertanian yang mengumumkan. Ya bisa jadi ke depan. Ada mungkin nomor khusus. Yang akan dilepas. Tapi saya juga belum tahu. Nanti kalau saya ketemu. Nanti saya coba tanya beliau ya. Mudah-mudahan ketemulah. Apakah ada nomor khusus. Yang bisa dikutuhi oleh rakyat. Sehingga jika ada laporan-laporan dari masyarakat. Bagi di desa. Bisa tumbuh langsung masuk ke. Badan. Pengendalian. Pembangunan. Dan investigasi khusus. Sehingga dapat laporan dari masyarakat langsung. Ya kawannya. Nah mudah-mudahan. Saya ketemu dengan beliau. Nanti saya tanyakan. Tunggu informasi berikutnya. Baiklah videonya kawan.